musik 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 dan sekarang kita mau cobain yang namanya telinga, langsung cikat ya? cikat ya, oke hmm hmm jangan dibayangin kalau ini telinga ya musik nah teman-teman balik lagi di channel Kaye dan Kuku Bungkit hari ini ini spesial bangetwwww karena kita temukan yang hidden gem dan menarik dan apa yang? pokoknya inovatis banget ya dan hari ini tuh kebenaraku gak single lagi ditemenin seseorang yang...seseorang yang kalian pasti tau lah aku panggilin dulu ya panggil siapa namanya ya? Kak Caca iwak peyek gitu ya. Mbak cantik aja ya. Oh, Mbak cantik ya. Oke, Mbak cantik. Ini hitung tiga ya? Tiga, dua, satu. Nah, ini nih. Selina. Hai. Nah, kalian pasti tau nih. Siapa, Kak? Nama ku adalah Caca Shirley. Nah, channel YouTube-nya? Caca Shirley official. Instagram-nya? Caca. Shirley. Friendster-nya? Gak ada, Kak. Oh, gak ada. Jadi, hari ini tuh aku lagi. Ih, dia gireng banget. Kak Caca ini ternyata gireng banget. Karena nemuin tempat makan. Tempat makan. Yang bener-bener... Maknyus abis gitu. Maknyus abis gitu. Maknyus, maaf aku udah ngicipin tadi nih. Udah ngicipin gitu. Udah belepetan. Sekarang kita langsung kita ke bapaknya. Kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Caca dan... Namanya kayaknya Bapak Pepi deh. Yuk, kita langsung ke sana. Nah, ini temen-temen. Ini tuh hari ini bareng Kak Caca dan... Mas siapa namanya? Mas Pepi. Mas Pepi. Mas Pepi... Mas Pepi... Mas Pepi itu gimana lho, Pak? Kok gak tau? Oh, dipotong. Jadi, Mas Pepi ini kebetulan jualan bakso gitu. Bakso itu ada apa aja, Pak? Di sana? Tetelan, ginjel. Tetelan, ginjel. Ginjel-ginjel manusia kan? Ginjelnya satu. Itu ada ginjelnya. Terus ada apa lagi, Pak? Aseman. Apa itu aseman, Pak? Ya, deketnya ati. Ini tulang muda. Oh, ada tulang muda, ada telinga, tulang luna. Pokoknya lengkap banget di sini. Oh my God. Kak, ginjel banget ya? Ini bakso karnivora nih kayaknya. Ini pantas nih ya, Kak? Terus banget. Wow. Sekarang kita mau pesen-pesen dulu. Terus abis itu kalian lihat aku sambil makan bareng Kak Caca, oke? Tuh, tuh. Itu telinga, guys. Nah, ini. Ini kalau dimakan perut biar kenyang. Waaaah. Udah, udah. Udah dari tadi udah killer-killer sih. Aku udah. Kak Caca mau pesen yang mana? Yang campur. Campur? Sama. Aku yang campur. Kalau bisa ada telinganya lengkap ya, Pak? Sama lengkap. Semuanya lengkap. Oke, ditunggu ya, Pak. Kalian tungguin videoku deh. Oke, oke. Nah, ini teman-teman. Bareng Kak Caca, hari ini kita cobain bakso Pepsi. Bakso Pepsi. Ini semongkok menurut Kak Caca gimana nih? Parah banget sih, kek. Tapi dia cocok sih. Jadi food vlogger, Pak. Iya, seriusan. Padahal aku belum makan. Tapi kalau udah makan pun ngeliat ginian pasti... Aku udah. ...pingin makan lagi. Gue, gue always ngelek itu, guys. Iya, tapi di sini tuh panas banget ya. Panas. Panas banget ya. Tapi, udah lah. Kalian kalau makan di sini, emang itu ciri khasnya ya. Sambil menikmati ini. Kalau nggak, keringetan nggak nikmat kok katanya, Pak. Bener, bener. Jadi sekarang kita langsung cus nih. Makan aja ya. Yang pertama ini makan apa dulu, Kak? Aku mau makan ginjal dulu. Ginjal? Gimana sih ginjal? Tau nggak sih? Ini loh. Nih, ginjal. Oh, aku kayaknya nggak dapet ginjal deh. Minta sama bapaknya. Jadi, kalau semua orang bilang jual ginjal buat beli iPhone 11. Eh, kalau ini? Nggak perlu. Rp15.000 udah dapet ginjal, guys. Nggak perlu jual handphone ya. Oke. Sekarang kita langsung... Ini aku nyoblak pentolnya dulu deh. Apa apa? Pentol. Ginjal. Tos, tos, tos. 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 Makan ya. Tos. 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 Ini rasanya ginjal. Tos. Sudah nggak suka, atau biasa saja? Pasannya kayak arti. Berarti kayak rem pelu ati ya. Kayak ampel, keti apel. Kalau aku tadi coba pentolnya itu, bentolnya itu benar-benar rasa dagingnya dan enak. Enak banget. Enak sih. Tapi dia tuh memang kuah kaldunya, . Kuahnya, enak baru ngomong. Kuahnya itu memang beda sih sama yang lain. Beda, beda. Enak sih, Kay. Ada kaldu-kaldunya bukan ngicin ya? Betul. Kita kan pasti bisa ngerasain, kan? Sampai kalau kalian ke sini tuh, kayak makan kuahnya aja, iya okelah gak usah dicampur-campur yang lainnya, tapi kalo mau ekstrim lihat dong cabenya kaya apa nanti kita akan makan pake cabai suka pedes enggak, tapi gak apa-apa di channel Koko Boncit aku akan coba pedes makasih ini tuh apa ya kak tadi itu, tulang lunak tulang lunak kakak ada gak? ada, ada kita cobain tulang lunaknya itu, nyari tulang lunak kaya nyari jodoh kaya nyari jodoh emang jodohnya kemana? gak tau kemana, masih dijagain orang jodohnya oke yuk, sekarang nih kita cobain tulang lunaknya tulang lunak makasih makan rasanya gimana kak? masih ngunyak oh masih ngunyak? kenyal kenyal, keriuk keriuk gitu iya keriuk keriuk kaya tulangnya itu kena gigi itu meronta-ronta gitu ya kaya dompet meronta-ronta kalo lagi bokeh bener kaya dompetnya farel, dia lagi bokeh bener lagi, besok bayaran sekarang lagi bokeh emang sih, tekstur tulang lunaknya itu beda sama yang lain dia itu kecil, memang dipotong-potong kalo kalian mau minta gede pun, babanya juga menyediakan dan ini dari tadi, keringetnya kemana-mana saking keenakan tuh gak jajah sampe tambah kuah ya lo iya, aku nambah kuah dan sekarang kita mau cobain yang namanya telinga langsung sikat ya? sikat sikat ya, oke sikat hmm hmm hahaha jangan dibayangin kalo ini telinga ya gak usah ngebayangin telinga please kalian bayangin deh, kalo makan telinga nih itu kayak gimana rasanya kira-kira itu kayak aku ngerasain kayak yang hal aneh-aneh gitu malam bayanginnya tuh kemana-mana gitu tapi memang kalo kita ngomong tekstur telinganya tekstur telinganya emang empuk abis enak, terus tulangnya tuh juga kerasa dia crunchy-crunchy kriuk gitu bukan kremes apalagi ayam kremes bukan? aku selalu karena disini gak ada ayah muda bikin kremes hahaha ayah muda bikin jombok dan aku selalu sih sama Kak Caca pembawaannya dalam membawakan video ini food vlogger itu ceria banget ras kayaknya punya lahan baru nih iya, kayaknya di Youtubenya cocok musik dan makanan makanan enggak kok jadi aku kan seneng bacok loh pada dasarnya jadi aku diajak kok buncit wah dengan senang hati tapi gak sambil goyang-goyang gini kan Kak oh enggak dong gak sambil makan iwak peyek gini kan oh enggak ya nanti kenapa Kak kalo ambil goyang-goyang nanti yang ada telinga aku yang sama ada hahaha hahaha sekarang nih Kakak mau sambel gak? mau cobain sambil tambahin kecap saus sambel kalo di channelku ini tambahin kecap saus sambel namanya tuh it's full time belum belum nyobain ginjal ya? aku masih ada satu ginjal oke boleh boleh aku masih ada satu ginjal aku minta aku pembahasan kita serem ya kov telinga ginjal tadi dia udah makan satu ginjal ginjalnya Kak Caca aku minta jadi dua ginjalku udah habis hahaha jadi gak bisa jual iphone deh silahnya gitu temen-temen ini jangan distribusin ini 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 cuma ini cuma joke buat kalian joke garing ya kuyo re ini aku cobain ginjalnya dulu ya aku review ya iya hahaha gila gila gimana 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 gila kayak makan rempeluati iya kan iya kan bapaknya ada nasi sama sambel gak Pak hahaha eh cocok deh kayak dibuat penyetan disini penyetan dan basuh pepi jutaan orang tidak menyadari kalau mendapatkan iPhone X dari giveaway Koko Bunci itu tuh gampang banget temen-temen apalagi ada uang tunai juga 2 juta rupiah caranya gampang banget Pak kalian cukup subscribe, like dan komen di tiap video tentunya nih yang paling aktif akan dapatkan iPhone X dari giveaway part 2 ini dan serta uang tunai juga 2 juta rupiah saya Koko Bunci dan salam sukses waw 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 nah sekarang ini aku mau makan bareng Kak Caca ya semoga Kak Caca suka pake sambel dan yang pertama itu aku mau ambil kecapnya dulu Kak Caca pake kecap? enggak? apa yang gua pake aku pake kan challenge oh yakin? hmmm oh yakin tenang tuh aku ada puas satu lagi kok ini pake saus Kak Caca sekarang nuangin yang kecap dan yang paling penting ini ini namanya glogoan sambel ini namanya sambel ini cuma aku gak mau bayar banyak nanti juga bayar dan Kak Caca juga gak boleh bayar banyak nanti juga bayar tapi kalau Kak Caca mungkin mau nuangin semuanya karena suka sambel boleh bebas kok di channel ini tuh semuanya bebas tapi nanti resiko ditanggung sendiri ya Kak iya 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 i udah tuang rata jadi satu, udah manja-manja pedas, ini emang udah pakai sambel yakin? udah, 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 udah kan? udah nih sekarang kakak ini aku mau cobain bentol yang gede, kakak cobain bentol aja aku bentol cili, oke bentol cili, bentol cili, bentol cili lawan bentol gede, yuk kita sikat dulu sikat hmm, ternyata di dalam bentol besarnya itu ada juga daging tetelanya nih kerasa banget kakak pentol cili gimana? ada tulang muda, daging tok guys ininya wah cool, jadi kita munyahnya tuh butuh tenaga, enak butuh kenyar-kenyar daging ini tapi enak sih emang, terus ini udah kepedesan, keringetku tuh semakin ekstra keluarnya sekarang wih ini bener-bener pedes, dan aku mau kak Caca ini cobain kuahku oke oke ya, nih cobain kak, sedikit permisi ya iya gak apa-apa yuk, sekarang ini aku juga mau cobain siap, 3,2,1 kalau aku coba gitu aja ini ada api nih itu enak ini kayaknya bukan channel makanan, kayaknya channel jagelannya ya kayak ada iya langsung banget tau panas, asli nepo, walna sumpah tapi meski mau sambilin aku banyak ini tapi dia tuh nggak pahit, cerita kalau kebanyakan bahasa-bahasa tempat lain kalau sambalnya dibanyakin, itu pahitnya tuh kerasa karena dia kayaknya pake sambal lama kata orang-orang ya cuma aku nggak tau lagi, tapi kata orang-orang mitosnya tuh pake sambal lama dan kontrolnya tuh jelek jadi makanya sambalnya tuh pahit, kalau ini bener-bener kerasa banget dan dari tadi kalian lihat itu, bahwa supe pini rame abis dan aku temuin searching-searching di google gitu akhirnya nemu dan makanya, hari ini edisi spesialnya aku ngajak kak Caca kayak gitu sih kita lanjut makan dulu ya kak? iya, ini kayak basuh-basuh karnivora gitu loh orang-orang yang kalian nggak lasin kalian makan ada telinga, ginjal, otot, tulang muda jangan mesti kepedesan, aku juga kepedesan mending kita lanjutin nanti setelah kita selesai makan lalu kita ngobrol-ngobrol sama kak Caca oke, tungguin ya nah, kita udah habisin basuhnya ini gila sih, ini gerimis tumben ya turun banyak hujan ya abis makan basuh langsung hujan guys basuhnya membawa berkah bener-bener, basuhnya berkah amin disini rame banget dan makasih kak Caca udah ada di channel keindahan bareng koko buncit dan Furel, ini namanya Furel? Furel terimakasih aku udah diundang diajak makan-makan sampai listikku habis ya pokoknya cowok yang bisa membagiakan wanita adalah yang buat listiknya hilang yang sering ajak makan maksudnya ya kan? ini siap, ini udah siap nih iya kak Caca, kak Caca punya quote gak? ada apa? untuk seluruh arek-arek di Surabaya dan seluruh Indonesia oke yuk, sikat quote-nya wani peri artinya berani sakit hati tapi gak berani lapar oh itu artinya apa? asya itu kan kita banget ya iya apakah sakit hati yang penting datang ke nikahan mantan kita makan banyak kak, ini nih untuk secara review bahasanya kakak kasih nilai berapa? dari 1 sampai 10 aku kasih 8 top, bareng 8 x 10 kompak sama, udah cukup udah itu aja kak pokoknya kalian jangan lupa nih subscribe channel ku dan channel kak Caca Charlie Official jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temenmu semua subscribe juga apapun lah pokoknya yang baik-baik ya kak maaf kalau ada salah kata dan maaf kalau ada salah perbuatan tonton videoku yang sebelumnya dan jangan lupa tonton videoku yang berikut-berikutnya ini oh iya, aku masih ada nih giveaway yang part 2 iphone 8 dan uang 2 juta rupiah ini untuk kalian semua temen-temen ini part 2 dan itu, udah itu aja dan sekarang kita mau babay dah gini kak, ayo yuk yuk yuk